Halo bunda-bunda, di video ini saya bikin pastel gulung yang rasanya enak, renyah gurih Pastel gulung ini cocok sekali bagi yang tidak pandai memilih kulit pastel seperti saya Mau tau cara saya bikinnya? Simak video berikut hingga selesai ya Pertama kita bikin isianya Panaskan minyak Setelah minyak panas, tumis bawang putih dan bawang merah Hingga harum Lalu tambahkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu Batuk-aduk Tuang air Lalu masak hingga mendidih Air menyusut Wortel dan kentang matang Sambil sesekali diaduk-aduk ya Setelah air menyusut serta wortel dan kentangnya sudah matang Tambahkan garam, gula, kaldu bubuk dan lada bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan bihun yang sudah direbus dan dipotong-potong Aduk-aduk Tambahkan juga irisan daun bawang dan daun seledri Aduk-aduk sebentar Matikan api Sisihkan dahulu Selanjutnya kita bikin adonan kulitnya Siapkan tepung terigu Tambahkan garam Aduk-aduk Tuang margarin cair yang masih hangat Aduk-aduk hingga berbulir seperti pasir Selanjutnya tuang air secara bertahap Dan uleni hingga adonan mudah dibentuk Soor musik Terima kasih telah menonton! Jadi, kita baru gakmen Jadi, kita baru ganti Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! seperti ini cukup ya lalu tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 30 menit supaya adonan menjadi lebih lentur setelah 30 menit siap digilas siapkan alas kerja lalu potong-potong adonan menjadi 20 bagian lalu bulat-bulatkan supaya mudah digilas setelah semua dibulat-bulatkan ambil satu bagian dan sisanya tutup supaya tidak kering pipihkan adonan dengan telapak tangan lalu gilas hingga tipis setelah tipis isi dengan isian bihun sayur dan telur yang sudah direbus dan diiris-iris siapkan juga putih telur sebagai perakat ini saya isi satu sendok makan saja tambahkan irisan telur rebus lalu lipat kiri dan kanan kemudian gulung-gulung pada bagian ujungnya olesi dengan putih telur supaya melekat dan jadinya lakukan cara yang sama hingga selesai oke bunda jika bunda-buda suka dengan video saya jangan lupa like comment share dan subscribe-nya ya biar saya tambah semangat bikin videonya terima kasih setelah selesai siap digoreng panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas masukkan pastel dan goreng hingga berwarna kecoklatan waktu memasukkan pastel ini pastikan minyak benar-benar panas ya bun setelah satu sisi kecoklatan balik dan goreng hingga kecoklatan keseluruhan setelah matang setelah matang angkat dan tiriskan lalu lanjut goreng sisanya dan ini hasil pastel gulungnya bunda pastel gulung ini bikinnya lebih simpel dan mudah kan bun garing renyah gurih dan rasanya pun enak selamat mencoba bunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati